Halo Assalamualaikum bunda, yuk kita bikin 6 menu prozen untuk stok sahur dan berbuka Nah untuk menu yang pertama disini aku udah siapin setengah kilo ceker ayam Ceker ayamnya sudah aku cuci bersih ya bunda, tambahkan air secukupnya serta 1 sendok teh garam Aduk sebentar lalu tutup dan masak hingga matang Kalau udah matang kayak gini bisa disisihkan terlebih dahulu ya bun Nah untuk menu yang kedua disini aku udah siapkan 1 kilo daging ayam Daging ayamnya juga sudah dicuci bersih, kemudian tambahkan 1 bungkus bumbu ungkup instan Tambahkan air secukupnya Kemudian disini aku juga tambahin bumbu kuning halus yang diracik sendiri ya bun Biar lebih praktis dan cepat disini aku juga tambahkan 1 bungkus tahu jadi kita akan ungkup bersamaan Untuk ungkupnya disini aku pakai panci dari Adielab ya bunda Angkat tahu dan daging yang sudah matang, kemudian air rebusannya ini kita pakai untuk mengungkup tempe ya Aduk hingga tercampur rata lalu ungkup sampai airnya meresap Nah oke bunda untuk menu yang kelima disini aku udah siapkan 250 gram ayam pilet Ini kita marinasi menggunakan merica bubuk dan garam Setelah itu kocok lepas 2 butir telur Masukkan daging ayam yang sudah dimarinasi ke dalam kocokan telur Kemudian balut dengan panir atau tepung roti Nah selanjutnya untuk menu yang ke-6 Siapkan setengah kilo dada ayam Kemudian ini kita rebus sampai matang ya Dada ayam rebus ini bisa kita gunakan sebagai bahan sop ataupun ayam suwir Setelah semua menunya selesai langsung aja kita akan kemas ya bunda Disini aku menggunakan pakum agar lebih awet dan tahan lama ya bun Untuk pakum sealernya aku pakai dari Adielab Kalau udah kayak gini bisa kita simpan di freezer dan tahan sampai 1 bulan loh Jadi masaknya lebih praktis dan lebih cepet kan bunda Tinggal digoreng sewaktu-waktu aja kalau bunda butuh Saat proses pemakuman ini masukkan semua menu ke dalam plastik dalam keadaan kering ya Selain dijadikan stok sendiri resep ini juga cocok banget dijadikan ide jualan Bunda bisa memasarkannya di sosial media kayak di whatsapp, facebook, ataupun di instagram Khusus untuk tahu aku masukkan ke dalam wadah ya bun Gimana? Mudah dan simpel banget kan? Yuk bunda buruan coba bikin stok 6 menu yang bisa di frozen dan tahan sampai 6 bulan Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok C Indai Dadah bye bye